Assalamualaikum tulur-tulur semuanya gimana kabarnya semoga selalu sehat dan tetap semangat Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim ini sudah jadi tulur proses plat dartnya sudah selesai atau proses cornya seperti ini ya hasilnya hasil dari ready mix seperti ini warna betonnya putih ya seperti ini kita jalan-jalan sambil lihat-lihat ya setelah ini nanti saya juga siram-siram juga ini satu hari setelah pengecoran ya jadi kemarin jadi kemarin kita cor ya pakai ready mix ini sudah jadi dan sudah keras seperti ini nah nanti kita sirami lagi bakal tangga nanti disini tulur ya ini buat tangga nanti ini panas sekali ini tengah hari ya siang hari ini anginnya juga tidak begitu kenceng jadi agak panas sekali biasanya anginnya agak sorean ini biasanya kalau agak sorean nanti anginnya kewunceng sekali dan banyak adik-adik dan banyak teman-teman yang main layangan di sawah itu di sawah belakang rumah kalau saya main layangan disini kira-kira sangat bisa sekali ya paling juga kehalang sama antena ini aja ya ini ada antena saya main layangan di sawah belakang rumah kalau ini cuma ini aja gangguannya namun masih sangat bisa dibuat main layangan ya jadi mungkin saya berdiri disini main layangannya anginnya kan ke arah sana ya ke arah utara nah ini anginnya kenceng dulu ya bus 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 nah sekir sekali alhamdulillah nah ini siang hari menjelang sore ini paling cocok buat main layangannya main layangan ini sangat sekarang ini lagi banyak sekali ya lagi musim main layangan karena memang bulan-bulan ini kan bulannya angin kenceng ya seperti ini kalau malam hari ini kalau malam harinya itu sangat dingin sekali ya siangnya aja kenceng seperti ini anginnya kalau malam itu duingin sekali apalagi kalau kita di atas ketinggian seperti ini ya di lantai dua seperti ini anginnya berasa sangat kenceng sekali ya nah seperti ini telur ya hasil dari pengecoran kemarin pakai ready mix ya atau jaya mix seperti ini ya ini telur ya ini mutu beton yang K300 ya kemarin kita habis 12 meter kubik ya 12 kubik ya kalau orang Jawa itu bilangnya itu rolas kubik kira-kira seperti itu jadi kalau kita order ready mix ataupun jaya mix kita harus kasih ekstra atau kasih lebihan misalkan kebutuhan misalkan kebutuhan plakdak kita sama ring baloknya itu misalkan 11 kubik ya 11 meter kubik nah kita harus kasih sepeleng atau kasih ekstra ya setidaknya itu 0,75 meter kubik ya atau 0,80 meter kubik atau kita bulatkan aja 1 kubik ya atau 1 meter kubik jadi kita bulatkan 1 meter kubik itu untuk ekstranya jadi biar pompanya itu bisa ngeluarkan yang kebutuhan kita tadi yang untuk plakdak kita plakdak kita butuhnya 11 jadi kita harus ada ekstranya yang 1 meter kubik tadi biar bisa mendorong yang 11nya tadi lunas sampai plakdak kita ini jadi sisanya kita nanti tampung di bawah mungkin bisa kita buat ngecor apa itu teras atau mungkin kita pergunakan untuk apa untuk bikin tangga ataupun apa ataupun buat ngecor pinggir jalan juga bisa ya memang seperti itu ya tulur ya jadi harus ada ekstranya ya sepelengnya kira-kira seperti itu jadi seperti ini hasilnya keras sekali ini ya keras sekali dan warnanya seperti ini ternyata ya warnanya putih seperti ini K300 ya ini mutu K300 yang dibawahnya yang K225 dan sebagainya sedangkan dicari sendiri untuk referensinya karena saya bukan bukan dalam bidang pembangunan ya sekedar share saja pengalaman saya pribadi tapi alhamdulillah sejak saya progres pembangunan itu saya banyak sekali belajar ya saya banyak belajar setiap harinya itu saya lihat google lihat di youtube dan sebagainya banyak sekali review-review tentang bangunan tentang cor tentang keilmuan bangunan ya teknisipil dan sebagainya yang itu di luar dari disiplin ilmu saya dan di luar dari passion saya bahasamu kedurun mas ya intinya di luar dari istilahnya apa ya intinya itu pokoknya saya itu nol dalam bidang bangunan sebenarnya ya dalam bidang bangunan itu nol lebih spesifik lagi dalam bidang bangunan yang istilahnya itu yang batu-batuan ya kalau perkayuan ya sedikit banyak bisa lah karena kita kan produksi box ya kita bikin box ya tentu saja teknik bangunan dalam bidang perkayuan ya kita bisa lah dikit-dikit namun kalau untuk perbatuan saya akui saya memang nol namun sejak progres pembangunan di tempat saya ini saya banyak sekali belajar dan saya memang sangat istilahnya itu punya ketertarikan yang luar biasa dan semangat dan minat yang luar biasa untuk belajar jadi saya pelajari banyak sekali google yang saya baca artikel banyak sekali review-review youtube yang saya lihat termasuk ya semacam-macam pembesian wear mask bondek dak konvensional seperti ini dak pakai manual selain saya juga pengalaman dulu pernah ya ikut lah ngecor manual juga ikut pernah jadi punya pengalaman juga dan saya juga lihat-lihat di youtube banyak sekali yang review ngecor yang pakai jaya mix pakai concrete pump saya juga banyak lihat di youtube yang ngecor pakai jaya mix atau ready mix pakai trumolen dan pakai concrete pump pakai pompa itu juga saya lihat Alhamdulillah kemajuan zaman seperti saat ini banyak sekali review-review di youtube banyak sekali artikel-artikel di google yang bisa kita pelajari Alhamdulillah walaupun saya 0 di bidang ini Alhamdulillah masih bisa untuk belajar Alhamdulillah tidak ada kata terlambat untuk belajar jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Alhamdulillah jadi saya banyak belajar selama terhitung satu setengah bulan ini saya banyak mempelajari tentang bangunan dan sebagainya Alhamdulillah jadi sedikit banyak saya bisa berperan dalam hatian misalkan kita konsultasi sama pak tukang saya pengen yang gini 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 kita bisa lah sharing sama pak tukang karena kita mempelajarinya kalau kita 0 sama sekali 0 nantinya kita hanya manut saja manut saja manut saja tanpa kita punya mungkin argumen lain yang kita bisa sampaikan kepada pak tukangnya kira-kira ini ada tetangga saya ini panen jagung Alhamdulillah misalkan mau jemur disini kira-kira mantul tulur ya mau jemur jagung di atas beladak seperti ini sangat mantul sekali tapi pertanyaannya terus naikinnya gimana naikin turunnya kan tidak ada liftnya itu malah bikin susah misalkan sudah ada liftnya atau minimal tangga mungkin padangnya ini misalkan belum kita lanjutkan pembangunan di atasnya mungkin bisa kita buat baan atau buat jemur hasil panen seperti ini ada-ada saja tapi masuk akal juga misalkan memang sudah ada tangganya dan misalkan gimana ya belum dibangun atau belum ada struktur bangunan di atasnya mungkin bisa kita manfaatkan buat jemur-jemur panenan seperti ini kadang pas emak saya panen mungkin panen jagung juga atau kadang panen kacang kan bisa buat jemur disini daripada ngerepotin tetangga nunut jemur di depan ini biasanya kan nunut jemur di depan ini di tempat tetangga saya Alhamdulillah jadi sejak progres pembangunan ini saya banyak sekali belajar tentang bangunan apa itu slup apa itu ring apa itu balok dan sebagainya gimana pembesiannya mekanisme kerjanya campuran untuk beton gimana apa itu istilahnya itu perbandingan perbandingan campuran beton gimana dan sebagainya penggunaan batako penggunaan bataringan dan sebagainya semuanya kayaknya saya lahat semuanya yang di youtube saya pelajari dan alhamdulillah sejak proses pembangunan ini alhamdulillah kok punya ketertarikan yang luar biasa untuk mempelajari tentang pembangunan padahal sebelumnya itu yang sering saya lihat ya tentu saja yang berhubungan dengan minat dan passion saya ya jadi atau bidang saya lah katakanlah bidang saya elektro audio ya tentu saja yang banyak kita tonton ya mungkin review-review tentang hal-hal tersebut namun sejak proses pembangunan ini justru channel-channel review-review tentang pembangunan tentang bangunan proyek dan sebagainya yang banyak sekali saya tonton termasuk yang review tentang pengecoran ya pengecoran manual pengecoran pakai pundek pakai wearmas BRC ya pakai wearmas ataupun pengecoran dah konvensional seperti ini ya yang manual sekalipun pakai tenaga manusia pakai cor pakai lift lift yang pakai lift ataupun pakai crane yang penggerak diesel ataupun ada juga yang penggerak pakai mesin motor ada yang pakai ready mix truck molen sama concrete pump nya juga saya tonton pokoknya banyak sekali review-review yang saya tonton semuanya itu bisa untuk referensi kita dulu ya untuk referensi kita kita itu mau gimana mau yang seperti apa jadikan kita bisa istilahnya itu punya referensi misalkan pak tukangnya pak tukang saya mau gini 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 wah nanti gini mas nanti gini mas karena kita sudah punya referensi kita bisa beradu argumen dengan pak tukangnya gini loh pak tukang saya lihat di review youtube gini 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 jadi enaknya gini gini ketika kita berargumen dan kita punya fondasi atau punya bekal jadi kita bisa saling bertukar ya bertukar pendapat dengan pak tukang kadang kan yang namanya tukang itu pasti punya acuan sendiri atau punya teori sendiri seperti halnya dalam proses dag seperti ini proses dag seperti ini itu biasanya tukang itu punya cara masing-masing beda tukang itu beda teorinya kadang seperti itu seperti halnya kemarin saya mau padang ini kan saya juga nawarkan gimana kalau pakai bundeks dan noirmus seperti itu karena pertimbangan memang tukangnya belum pernah menghandle seperti itu ya alangkah baiknya memang kita tetap bikin yang tidak konvensional saja tinggal kita pikirkan nanti pengecorannya pakai manual tenaga manusia saya ada tiga opsi ya pengecoran pakai manual tenaga manusia manual dengan bantuan lift atau crankor jadi memangkas biaya tenaga kerja untuk distribusi cornya dari bawah ke atas atau yang pakai ready mix dan concrete pump jadi ada tiga opsi yang selama ini saya gimana ya jadi ada tiga opsi ada tiga opsi yang saya pertimbangkan jadi plus minus saya pelajari semuanya termasuk perhitungan materialnya saya pelajari kalau pakai ready mix nanti habisnya berapa kubikasinya ketemunya berapa mutu yang sekian harga berapa mutu yang sekian harga berapa termasuk sewa concrete pump berapa dan sewa vibrator juga berapa itu saya hitungkan semuanya termasuk juga menghitung yang manualnya habis pasirnya sekian kubik habis mainnya sekian sak dan habis splitnya atau batu koralnya sekian kubik juga saya hitungkan dan semua itu alhamdulillah saya pelajari di youtube juga ya ada beberapa senior-senior di bidangnya yang expert di bidangnya yang membagikan yang share keilmuannya tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan material untuk cordak seperti ini jadi saya belajar menghitung alhamdulillah sejak saya pelajari alhamdulillah sekarang sudah ngertilah dikit-dikit untuk menghitung kebutuhan kubikasi alhamdulillah sudah bisa jadi untuk seperti ini alhamdulillah sekarang sudah bisa menghitung sendiri kebutuhan platnya berapa kebutuhan baloknya berapa ringnya berapa itu sudah bisa menghitung kubikasinya termasuk menghitung kebutuhan semennya berapa sak jadi konversi dari kubik ke sak semen itu juga saya pelajari menghitung ke semennya berapa splitnya berapa koralnya berapa sama pasirnya berapa dan hitung-hitungan juga tenaga manusia itu kalau dibuat ngecor ukuran segini itu butuh berapa orang itu juga saya perhitungkan alhamdulillah namun di akhir-akhir menjelang hari H akhirnya saya putuskan saya pakai ready mix aja atau jaya mix seperti ini pakai concrete pump untuk alasannya kenapa mungkin nanti saya bikinkan review video selanjutnya mungkin beserta perhitungan kubikasi dan sebagainya mungkin nanti bisa saya share dulu ya di video selanjutnya tentang perhitungan kubikasi dan sebagainya kenapa saya lebih memilih jaya mix atau ready mix seperti ini daripada manual mungkin nanti kita bikinkan video selanjutnya sekalian nanti ngitung-ngitungnya kubikasi berapa-berapa mungkin nanti bisa saya review juga sekedar share sekali lagi saya bukan tukang bangunan bukan di bidang seperti ini bukan teknis sipil cuma sekedar share pengalaman saya sendiri mempelajari ini dan mengaplikasikannya di tempat saya sendiri jadi saya ngecor seperti ini dengan hitungan alhamdulillah saya bisa ngitung sendiri jadi sangat bermanfaat buat kita kenapa kita harus mempelajari kalau kita tahu dan ngerti tentu saja akan sangat berdampak positif kalau kita nol ya mohon maaf ya kalau kita nol sekali kita pastinya nanti dikasih saran gini 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 kita hanya mantuk-mantuk tanpa bisa berargumentasi atau membantah ataupun kita bisa saling tukar mendapat kita hanya menutup saja nanti ketika tidak sesuai harapan kita kita nyesel di kemudian hari kira-kira seperti itu makanya kalau bisa kita harus mempelajari seperti halnya seperti ini jadi kita mempelajari dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan mau yang gimana gimana dan tentu saja harapan kita adalah kedepannya hasilnya sangat memuaskan dan sesuai harapan kita kira-kira seperti itu terima kasih yang sudah menonton ini tadi ngobrol panjang lebar semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini terima kasih semoga progresnya segera bisa dilanjutkan dan semoga diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk saya khususnya dan buat dulur-dulur semuanya amin semoga dulur-dulur yang sedang ingin atau pengen bangun-bangun rumah toko dan sebagainya semoga dilancarkan rezekinya bisa membangun seperti halnya saya ini amin amin terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada penjual bungkuan ada penjual bungkuan dulur ada penjual bungkuan dulur wah lah kok mudah aku siram-siram ya cek cek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati